ya udah masih nanti mampir rumah saya kalau kayak gitu saya kasih uji coba dulu nih uji coba ya nanti kan perlahan-lahan masuk juga cinta sama saya oke teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ya jadi kita menuju akan menjemput penumpang setelah sekian lama menunggu teman-teman alhamdulillah gue dapet ya untuk sesuap nasi untuk pada keadaan kayak gini tuh kayaknya susah banget teman-teman jadi ini alhamdulillah gue bakal gue dapet bar sekarang gue gak pilih-pilih bar cewek cowok gas kan oh ini ya kayaknya oke mbak Eci ya mbak Eci ya grab oke ini mbak pegangan mbak kalau misal susah yuk gak apa-apa pegangan oke bismillahirrahmanirrahim oke akhirnya saya dapet penumpang mbak oke dapet dari mana tadi kak itu saya udah di depan ini mbak apa namanya perumahan apa itu namanya disini wah gila untung saya dapet mbak saya udah mau pulang lomba padahal mbak masih jam 3 kalau udah mau pulang wah lama mbak tapi ya saya udah dari pagi mbak baru kali ini mbak dapet mbak soalnya susah banget sekarang kalau misalnya mau apa namanya yang ojek-ojek ojek-ojek motor itu mbak mbaknya sendiri emang gak ada motor mbak kok keluarnya pake soalnya gak bisa bawa motor oh gak bisa bawa motor pantesan iya 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 oke 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 masih hasil orang sini iya saya bukan hasil orang sini tapi hasil orang bandar rambu mbak saya orang suka rame mbak oh udah lama ngecek udah mbak udah 3 tahunan 3 tahun pake motor ini ya enggak sih mbak sebelumnya beda tapi motornya motor kayak gini semua mbak kenapa mbak motornya kayak gini semua iya motornya model tipenya kayak gini semua kenapa emang mbak belum pernah apa mbak sebelumnya belum pernah biasanya dapet bapak-bapak ini dapet motornya keren apa ngegantong aduh aduh jadi jadi kesem-sem gini iya juga ya mbak ya jarang ya mbak ya iya makanya tuh tadi kagak kaget masnya tuh bener tau gak sih taunya bener iya dong saya ini emang mencari sesuap nasi mbak masa sih motornya bagus terus mencari sesuap nasi ya namanya kehidupan mbak ada naik dan ada turun ya tapi kayaknya kalau mas ini naik terus lah amin maunya sih mbak cuman ya itulah mbak ya roda berputar mbak ini masih ada punya pacar belum saya mbak kenapa mbak emang mbak iya nanya oh ya saya sebenernya udah punya sih mbak iya tuh mudah ah celat kenalnya gitu kenapa emang mbak ya enggak kalau misalnya belum punya pacar kan bisa sama saya gitu cantik tak pacarnya ya gimana ya kalau menurut saya sih cantik relatif sih mbak cantikan mana sama saya aduh ya gimana yang mbak ya cantikan cantikan mbak sih kayaknya alam masih takut saya cancelan jadi mas cantikan saya apa pacar masnya ya cantikan saya cantikan saya masih cantik cantikan mbak lah kayak ya benar yaudah kok kayak gitu sama saya juga aduh tapi saya kan orangnya setia mbak sekarang sih buka moda setia sih ya masih memperbaiki keturunan yang ada memperbaiki keturunan ya kan masih pacaran juga mas belum pasti udah nikah kalau sama saya kan siapa tau pasti udah nikah kan asem aduh mbak ini menggoda-goda ini gimana ini puasa lagi nih saya ya gapapa kan siapa tau bisa gitu loh kan kita kan jodoh kan gak ada yang tau mumpung saya belum punya pacar loh mas iya juga emang mbak belum punya pacar belum kok belum mbak secantik ini gak punya pacar mbak ya cantik juga gak jadi jaminan mas harus punya pacar oh gitu iya 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 bener-bener tapi kenapa mbak bisa apa namanya mau sama saya mbak padahal kan saya ini gak seberapa mbak gimana ya masih bikin nyaman sih wah kita baru ketemu loh ini mbak udah bikin nyaman aja udah nyaman aja udah nyaman gak bisa dilihat dari mana-mana aja Aduh tergoda di Indonesia Aduh gimana ya baking seorang pantang menyakiti hati wanita si mbak. Kalau nggak mau nyakitin, yaudah putusin ke saya, udah tuh. Jahat bener, saya sumpah. Aduh, mbak, gimana? Ya, kalau misalnya cantikan saya, berarti kan sangkanya saya bisa memperbaiki keturunan nanti. Gimana? Gimana ya, mbak ya? Saya orangnya. Ya udah, kalau nggak, mas pikir-pikir lagi aja, nanti saya kasih nomornya saya, kalau misalnya saya kabarin saya. Aduh, mbak, tapi berat, mbak, itu mbak. Berat banget, mbak. Udah lama juga, masih sendiri. Udah lama? Udah. Kenapa mbak nggak cari aja, mbak? Nggak mau nyari, maunya dicari sih, mas. Nah, ini nih, terus malah mbak yang nyari ini, kalau kayak gini. Makanya masih nyari saya nanti. Kalau udah saya kasih nomornya saya, masih nyari saya. Aduh, aduh, mbak, mbak. Iya, 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 iya. Tapi gimana, mbak, ya? Masa saya harus putusin pacar saya sih, mbak? Masih udah siap nikah belum? Ya, siap dong, mbak. Udah siap? Udah siap. Cuman kalau kayak gitu, kita nggak sepacaran, kita nikah aja. Lebih ekstrim lagi. Nanti mantan saya cerita, mbak. Gue ditinggalin mantan tinggal nikah, gitu. Aduh, kejam banget sih, mbak. Ya, kenapa mantan-mantan? Jodoh mah yang nggak ada yang tahu, gitu. Agar, iya, 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 iya. Enggak, mas. Iya, iya. Aduh. Udah sih mau aja, saya cantik kok. Bodi saya juga bagus. Oke. Ya sih, mbak. Kalau masalah itu emang iya, mbak. Nah, siapa tahu ceweknya masnya kurus kerempeng, kan? Aduh, susah emang, mbak. Kalau udah, udah masalah kayak gitu, mbak. Tapi saya ini. Sama saya aja. Insyaallah masih puas lahir batin lah. Wajar. Hai. Gimana mas mau, kak? Aduh, mbak. Berat, mbak. Padahal saya siap loh, mas mau beronde berapapun, kapanpun saya siap. Aduh, ronde. Apaan tuh, mau judul lah. Aduh. Siapa tahu ini kan penawaran diri loh, mbak. Biar masnya mau gitu. Daripada masnya jajan sembarangan, lebih baik sama saya kan nikah, sah. Jajan bisa. Aduh, mbak. Tapi saya tuh nggak suka jajan loh, mbak. Sebenarnya, mbak. Bokong. Nggak, serius. Saya lo ngejek online gini, mbak. Bisa, mbak. Apalagi sekarang nih, kan sebelum-sebelumnya juga. Jadi tuh, mbak. Saya, mbak. Sesekali bisa, kan? Aduh. Sesekali pernah gitu, kan? Enggak. Pastilah masnya pernah sesekali, kan? Ah. Ya nggak pernah, mbak. Asli, mbak. Serius, mbak. Serius. Iya, saya ngejek. Kalau kayak gitu, saya kasih uji coba dulu nih. Malah. Hahaha. Uji coba. Udah kayak aplikasi berbahaya, mbak, ya. Jadi nanti kalau bisa, tapi harus dinikahin kalau tadi coba. Wah. Jangan nggak dinikahin. Bahaya itu. Aduh, mbak. Gimana ya, mbak. Masalahnya. Saya masih, apa ya, mbak, ya. Masih cinta. Punya pacar. Masih cinta sama pacar saya, mbak. Iya, nanti kan perlahan-lahan masih juga cinta sama saya. Uuuuuh. Aduh, bulan puasa ada-ada. Ada satu dapet satu penumpang kayak mbak ini. Yaudah mau ya. Hahaha. Ah. Saya masih. Bagaimana ini mau yang nikah dulu, apa yang uji coba dulu? Uji coba. Itu uji coba. Kalau mau yang uji coba dulu, yaudah ayo. Uji coba, mbak. Aduh. Aduh, jangan 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 nikahin. Hahaha. Aduh, gimana mbak ya. Saya up deh, mbak, kayaknya mbak. Up, mbak. Ayo sih, mas. Mas yang nolak sama saya, kenapa sih? Ya, gimana mbak ya. Saya kan mau menjaga perasaan pacar saya, mbak. Walaupun mbak terbilang lebih cantik sih. Tapi kan saya. Masih pacaran. Iya, tapi kan saya orangnya suka menjaga perasaan, mbak. Masih lebih baik. Uji jalanin aja dulu gitu ya. Hahaha. Ya, mau nggak ke rumah saya nanti ya. Kapan-kapan kalau nggak hari ini nggak apa-apa. Silahkan saya di rumah sendiri. What the hell. Aduh, mbak. Jadi saya jadi gimana ya, mbak ya. Nggak enak, mbak. Nanti. Iya. 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 Gimana ya, mbak. Saya masih menjaga perasaan. Masih ini menjaga, menjaga, menjaga terus. Belum tentu cewek mas menjaga perasaan mas. Aduh. Bener juga ya. Hahaha. Soalnya saya juga LDR, mbak. Nah, kan LDR lagi. Nggak tahu kan siapa tahu sekarang dia lagi boncengan ya orang kan. Menjaga seorang. Tapi saya, pak. Burit kan. Udah, mas. Mas. Ya, mas. Nanti mampir rumah saya. Oh, gimana mbak ya. Ini rumahnya blok Kerry kiri apa kanan, mbak? Kiri. Kiri ya, oke. Aduh. Ya, mampir rumah saya. Kita uji cobalah kalau nggak perkenalan lebih dalam. Nanti lurus gitu ya, mas. Oke. Ya, siap. Eh. Tapi, aduh. Gimana ya, mbak Yanni? Saya lagi puasa soalnya. Ya, buka dulu di rumah saya. Buka dulu. Jadi kita buka bareng gitu. Oh. Emang mbaknya udah masak, emang? Udahlah. Tadi kan saya habis dari rumah kawan saya yang kanterin bareng. Aduh. Gimana mbak ya. Ini blok kiri mbak ya. Mau ya. Bentar lagi kita udah sampai lho. Mau apa enggak. Mau lah. Udah saya nggak mau tau. Pokoknya harus mau. Aduh. Susah juga nih jawabnya mbak. Udah nggak usah dijawab. Intinya yang saya tahu. Maksudnya mau. Aduh. Tersiksa jiwa raga saya mbak. Nggak lah. Nanti juga enak. Nanti juga enak. Enak apanya itu mbak. Aduh. Oke. Aduh. Oke. Sini mbak ya. Iya lho. Gimana asal kan. Aduh. Kayaknya nggak bisa deh mbak saya. Harus mau lah. Saya udah ngomong. Tuanya mau. Mas tolong buka ya mbak. Aduh. Emang nggak bisa mbak. Saya masih. Mas. Aduh. Yaudah mbak. Demi konsumen nih mbak. Oke ada mbak. Pak. Ya udah. Yaudah. Montir rumah ya. Aduh. Kalau masih mau di luar harus ke dalam. Aduh mbak. Sudah buka sekali tepat saya. Aduh mbak. Gimana sih saya. Mbak. Kayak sini balik sama ada lagi. Ajar. Gimana ya. Mbak saya langsung aja mbak ya. Iya mbak. Iya mbak. Gila. Gila. Gak lama mbak. Gak enak saya. Saya lagi. Gak enak mbak. Serius. Soalnya. Minta nomor saya. Apa. Minta nomor WA. Aduh. WA ya. Oke. Yaudah catat aja mbak. 08. 13. 77. Yaudah mbak. Kalau kayak gitu ya. Saya lanjutnya mbak. Iya. Sama-sama mbak. Iya. Oke teman-teman. Jadi gitu. So. Saatnya kita. Nah. Cari penumpang lagi. Mbak Angca ya. Ojek online kayak gue ini ya. Oke. Saya BR. Pakai R6. Luar biasa. Pakai Moge kayak gini. Oke. Jadi kita aja teman-teman. See you next video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.